Kita ke informasi lainnya, pemirsa juru parkir liar gelandangan dan pengemis menjadi sasaran operasi penertiban yang digelar Satpol PP di kawasan sahabat besar Jakarta Pusat. Razia digelar guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga Jakarta selama Ramadan. Pemuda yang berprofesi sebagai palga ini tak berkutik saat diamankan petugas Satpol PP di putaran jalan Saman Hudi Pasar Baru, Jakarta Pusat. Meski mencoba untuk memberhentak namun usahanya tetap sia-sia. Lantaran petugas tetap mengkirim paksa dan memasukkannya ke dalam mobil. Razia dilanjutkan hingga ke jalan Gunung Sari dan Mangga Pusat Raya. Di lokasi ini petugas tak hanya mendapati seorang pemulung, namun petugas juga menetipkan juru parkir liar. Razia tertib Ramadan sengaja digelar guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga Jakarta, terutama Islam, yang tengah menundaikan ibarat puasa hingga hari lebaran nanti. Petugas akan terus merazia orang dengan masalah kesejahteraan sosial yang masih tetap nekat berkeliaran di Jakarta. Jadi kita memang yang ada aja, jadi karena memang kan ini kan untuk sawah besar ini kan untuk PMKS-nya juga termasuk yang bervariasi. Bukan hanya pemulung, terus paugah, ataupun ondel-ondel, juga ada dari parkir liar. Dalam razia kali ini petugas berhasil menjaring 6 orang PMKS. 6 PMKS tersebut selanjutnya dibawa ke penampungan sementara di Gorben Hill, Tanabang, Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat, Rani Stone, Sanjaya, Buang Berkat.